...pada pembohon untuk melepaskan pembohon dari tahanan. Ya, pemilsa usai dinyatakan bebas, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, menantang AIP untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Dalam mengunggahan Youtube, AIP ditantang berdebat terkait dengan kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka pembunuhan Vina membantah pernyataan saksi kunci bernama AIP. Peggy pun menantang AIP berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina. Yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian AIP diduga membuat Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka. AIP, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya, itu laporan palsu ya. Terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini. Sebelumnya AIP mengaku melihat Peggy dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Lalu, akankah AIP memenuhi tantangan yang diberikan Peggy terkait dengan kejanggalan kesaksian kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan AI News melaporkan. Iya, ini kemudian menjadi hal yang meresahkan berikutnya setelah Citra Polri kemudian sempat terancam beberapa kali begitu ya. Sekarang akhirnya saksi-saksi yang sebelumnya memberikan keterangan yang membingungkan, baik itu AIP mungkin ataupun Ibturudiana dan juga Ketua RT. Nah, Ketua RT ini terbaru kan sudah mengatakan ya bahwa ternyata dia mendapatkan intimidasi begitu sehingga membuat kesaksian yang salah. Betul sekali. Ocah ini juga menjadi tamparan keras pastinya untuk Pola Jawa Barat dan tentunya menjadi PR besar kepada pendidik Pola Jawa Barat untuk menangkap Peggy Perong sebenarnya. Betul, atau justru mendalami kembali begitu benarkah Peggy yang sebenarnya membunuh Vina ataukah ada sebenarnya skenario lain yang kita tidak ketahui begitu ya. Betul sekali.